Pemirsa kasus perbudakan di sepatan Tanggerang terus berkembang. Dari pengakuan sejumlah buruh terungkap, penyiksaan buruh ini melebatkan oknum aparat. 9 korban penyiksaan di pabrik pembuatan kuali Tanggerang Banten mengaku disiksa 2 oknum aparat. Mayoritas korban memastikan pelaku penyiksaan bukan saja pemilik pabrik dan mandornya, tapi melibatkan 2 oknum aparat, benerisial NU dan AG. Peristiwa ini terjadi setelah 9 orang buruh pabrik pembuat kuali berhasil lolos dari penyiksaan setelah polisi mengerbek dan menangkap pemilik pabrik. Menurut korban, kedua oknum itu memukuli dan mengancam akan menembak mereka jika ketahuan mencoba melarikan diri. Kasus penyiksaan dan penyiksaan ini baru terbongkas setelah korban dan kepala desa setempat melapor ke Komnas HAM. Dari Lampung Utara, Hari Yadi Haka, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.